Hai hai pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Kangguru dan Australia menjadi dua hal yang sulit untuk dipisahkan Tidak bisa dipungkiri Kangguru memang sudah menjadi ikon Australia Meski begitu Australia bukan hanya memiliki kangguru Sama seperti Indonesia negara tetangga Australia juga dikenal memiliki banyak hewan khas yang juga populer Dan koala adalah salah satunya Koala adalah salah satu hewan khas Australia dan hidup di wilayah timur dan tenggara Selain dikenal memiliki penampilan yang mengemaskan Koala juga dikenal sebagai salah satu hewan paling malas di dunia Berikut ini adalah 7 fakta unik koala si malas yang suka bikin gemas versi Yeni Fakta So jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Nama koala berasal dari suku aborigin Banyak orang mungkin berpikir hewan ini diberi nama koala Karena nama itu terdengar sangat imut Dan sesuai dengan hewan yang satu ini Yang benar adalah Nama koala berasal dari bahasa suku aborigin Yang merupakan suku asli Australia Koala sendiri dalam bahasa aborigin berarti tanpa minum Kenyataannya koala memang jarang sekali minum air Dan mendapatkan suple cairan dari daun kayu putih yang mereka makan Yang kedua Koala bukan beruang Banyak orang berpikir juga koala adalah bagian dari keluarga beruang Sekilas hewan ini memang mirip seperti saudara jauh dari beruang Dengan badan gemuk berbulu dan kuping yang bundar Padahal koala bukanlah beruang Yang ketiga Bayi koala ternyata memiliki nama Beda dengan hewan lain Bayi koala dikenal dengan nama Joy Dalam satu tahun koala betina hanya akan melahirkan satu anak berbeda dengan koala dewasa Bayi koala lahir tanpa bulu dan tidak bisa melihat Untuk menjaga agar bayinya tetap aman Induk koala akan menempatkan bayinya di dalam kantung selama 6 bulan Yang keempat Mereka sangat memilih dalam urusan makanan Koala adalah hewan yang sangat bawel dalam urusan makanan Meski hanya memakan daun Tapi mereka hanya mau memakan daun kayu putih yang berasal dari pohon tempat mereka tinggal Dalam satu hari koala dewasa bisa makan 1 kg daun kayu putih Biasanya koala mencari makan di pohon mereka sendiri Dan hanya memakan daun muda yang berasal dari puncak pohon Yang kelima Koala adalah hewan yang sangat malas Bertubu kendut Koala adalah hewan yang sangat malas dan menghabiskan waktunya untuk tidur Dalam sehari seekor koala bisa tidur selama 18 hingga 22 jam 2 jam sisanya dipergunakan untuk mencari makan Dan jika mereka gagal menemukan daun kayu putih Mereka akan kembali merayap ke batang pohon dan tidur Maldu waduh Yang keenam Tapi mereka juga pernah menghebat Memang benar jika koala menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon Meski begitu Hewan ini ternyata juga jaga olahraga renang Jika memang harus Seekor koala bisa melintasi sebuah sungai tanpa tenggelam Biasanya setelah minum Koala juga menyeberangi sungai untuk mencari pohon baru sebagai tempat tinggal Yang ketujuh Sayangnya saat ini koala terang cempunah Pohon kayu putih yang menjadi rumah bagi koala bukanlah jenis pohon yang dilindungi Alhasil dalam setiap tahun terdapat ribuan koala mati karena kehilangan pohon dan kelaparan Saat ini Australia telah kehilangan 90% koala dan hanya menyisakan 8.000 koala yang tersebar di berbagai hutan kayu putih Demikianlah ulasan 7 fakta unik koala si malas yang suka bikin gemas Versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih telah menonton